Hai mantap cio cukup digantung gini om cukup digantung jadi kan ini ada tiga jenis ya ada tiga jenis hijauan yang serat kasarnya hampir sama antara indigo vera sama ketela pohonnya Oh bersama tetapi beda jenis jadi kalau hanya satu jenis itu biasanya efek bosan cepat datang tetapi kalau tiga jenis seperti ini ada bayam ada ketela pohon dan ada indigo vera ini dia akan bisa memilih daun yang lunak terlebih dahulu Oke nanti yang dihabiskan adalah bayamnya indigo vera nanti terakhir yang kedua ketela pohonnya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Tons B dan hari ini saya berkesempatan untuk sambang kandang ya di tempatnya Mas Saib di bilangan Semawung mana ini daerah Kota Arjo nanti kita tanya lebih detailnya alamatnya mana dan ini Mas Saib lagi kebetulan mau memberikan pakan jadi kita akan ikuti Mas Saib ya terus pantengin channel ini kita lihat Bang Saib ini bang pakannya cukup lengkap ini Bang Saib ada indigo vera terus ini apa nih telah pohon ini telah pohon mantep berarti om jadi bang pakannya ini yang biasa dimasak nih apa ini yang biasa dimasak nih apa bayam yuk itu yang sedih keke apa nih Om daunnya pokoknya ada bayam indigo vera ketela pohon terus kangkung nih kangkungnya juga ada hes nih masih karena belum hujan ya Om belum hujan jadi belum terubus kalau kalau hujan disiram perlu disiram ada luas berapa ini baru luas ini ini luas berapa ya oke sekitar 15 meter kalau ini pandai-pandai ini kita lihat prosesnya proses pembuatan pakai chopper ya Om pakai chopper manual ini pertama kita berikan bayam ya daun bayam dan bayam besiku kita pilih indigo vera itu dicampur ya Om di mix ya di mix supaya daun ketela sama daun ketela ini kandungannya juga beda-beda ya Om beda-beda kalau bayam lebih apa ini semua protein oh semua protein cuma serat kasarnya yang berbeda serat kasarnya yang berbeda kalau untuk paling banyak serat kasarnya ya indigo vera indigo vera sama ini Oh ketela pohon ketela pohon ini semakin banyak kerat kasarnya maka akan semakin lama untuk kenyangnya kan gitu ya begitu ya itu harinya gitu ya siap-siap-siap oke kalau untuk bayam ini untuk apa namanya kekuatan bukan kekuatan kayak popeye itu yang jelas supaya tidak bosel lah kalau untuk diberikan satu jenis saja itu pasti akan bosan bosan ya kayak orang sama kayak orangnya sama harus ada varian yang lain varian yang lain yang berbeda ya ini nih nih daun ketilannya sembarang om atau orang mau karet bisa bisa enggak bisa enggak kayak kambing yuk mendam gitu enggak oke ini kan ini untuk porsi yang mintian untuk minti untuk minti ini untuk minti ini buat enggak perlu dirajang cuman bahwa gini aja wah mantap nih jadi nampingnya mintinya kita masukkan aja di sini bagus ya om iya bagus ya memel emel selalu lihat tuh mintinya ini juga emel banget ya minta wih emel 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 belum kamu buah oke enggak apa-apa makan sini bentar ini boleh boleh nggak tak marah nggak terakhir eh cukup digantung gitu ya weh gantung nih kalau ga gantung di repetitive beradilnya Oke itu disana lho bosku lebih basuhnya mentuh Om jadi kan ini ada tiga jenis ya ada tiga jenis hijauan yang serat kasarnya hampir sama antara indikovera sama ketela pohonnya hampir sama tetapi beda jenis jadi kalau hanya satu jenis itu biasanya efek bosan cepat datang tetapi kalau tiga jenis seperti ini ada bayam ada ketela pohon dan ada indikovera ini dia akan bisa memilih daun yang lunak terlebih dahulu Oke nanti yang dihabiskan adalah bayamnya ya indikoveranya nanti terakhir yang kedua ketela pohonnya Oke untuk lebih jelasnya mungkin kita ngobrol-ngobrol langsung saya persiapkan saya untuk biar persiapan lebih jelasnya kita ketemu di tomzwe jangan meleng tetap pandengin channel tomzwe ya mantap ngomong-ngobrol langsung ngomong-ngomong tasongnya kita sudah bersama bang Saib sudah pakai kursi-kursinya luar biasa keren ini mungkin bagi yang belum tahu ya mungkin boleh mas perkenalan dengan mas siapa ini nama saya Moh Saifuddin panggilannya Moh Saif saya beralamatkan di Semongkembaran RT1 RW6 Kecamatan Kuto Arjok, Kabupaten Purwode, Syawadengah oke terus untuk budidaya entok ini sudah berapa lama? dari kapan mas? untuk budidaya entok ini sudah berjalan 1,5 tahun ya 1,5 tahun? 1,5 tahun tetapi saat ini ganti materi nih mas ganti materi yang tadinya saya rambun dan ini baru berjalan 1 bulan hampir 1 bulan hampir 1 bulan belum lama ya ganti materi jumbo ya ini ya? iya ganti materi jumbo dikasih pakan hijauan yang digantung itu sama yang tidak dikasih pakan hijauan itu pemberiannya pakan lebih irit atau gimana mas? kalau untuk pakan hijauan ini seharus sebenarnya ini saya gunakan satu untuk menekan biaya pakan ya karena dengan pakan yang bisa dikatakan dia belum terlalu kenyang sebenarnya tetapi komposisinya sudah memenuhi kebutuhan badan entoknya perlu adanya cemilan supaya nanti entoknya ini tidak saling serang satu sama lain dengan hijauan dan ini efektif dan ini efektif artinya ketika dikasih hijauan ketika tidak dikasih hijauan mungkin pemberian pakannya bisa lebih banyak ya mas? bisa lebih banyak oke bisa lebih banyak itu ya intinya ya? ya intinya itu jadi memang ada beberapa pakem kandang ini kalau mas Saib mas memasang apa namanya strateginya seperti itu hijauan terus untuk ini mas hijauan ini kan ditanam ya kalau punya mas Saib ini kan anu punya bang pakan gitu ya kalau umpamanya tidak punya bang pakan gimana itu mas? kalau tidak punya bang pakan mungkin bisa diperbanyak nasi akingnya atau bekatulnya dengan harga yang lebih murah dari komposisi pakan yang lain seperti itu oke ya kita perbanyak bekatulnya atau kita perbanyak larutan purnya oke ya larutan pur ayam starternya oke karena ternyata larutan pur ayam starter itu juga bisa untuk memicu nafsu makan lebih tinggi siap 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 oke bang terus kemudian ini mas apa namanya sebetulnya bang pakan ini bisa dibikin ya tidak perlu harus luas ya ya seperti indogovera itu dipotong nanti tumbuh lagi gitu ya tumbuh lagi tumbuh lagi ya dan perlu gak mas untuk peternak menyiapkan bang pakan nih? perlu sangat perlu bagi saya sangat perlu karena apa? bang pakan ini satu untuk memenuhi kebutuhan ternak entok kita ya apapun ternaknya mau ayam mau entok perlu adanya bang pakan yang kedua untuk menekan biaya pakan mungkin teman-teman masih bingung ya hijauan apa yang dipilih yang pertama pilihlah hijauan yang lebih cepat untuk tumbuh dan lebih cepat untuk dipanen itu satu yang kedua kalau untuk unggas ya kalau bicara untuk unggas itu ayam untuk entok khususnya entok pilihlah hijauan yang dihindari oleh penderita asam urat oh apa itu? seperti ketela pohon daun bayam kangkung ya itu dihindari oleh penderita asam urat karena apa? ternyata dengan kandungan protein yang lebih tinggi dari hijauan yang lain ini bisa menguatkan karkas karena entok kita jangan sampai entok kita itu mengalami deposit lemah untuk yang betina dan derian yang kedua jangan sampai entok kita yang masih masa pertumbuhan atau yang mintian itu mengalami obesitas betul ya kalau sudah obesitas dengan tulangan atau karkas yang lemah ini bahaya nanti rentan terkena penyakit dan akhirnya juga mati juga oke itu jelas sekali ya ya jadi memang perlu sekali untuk bangpakan ini dimiliki atau dibuat sebelum mungkin sebelum memelihara ya sebelum memelihara kita buat bangpakan terlebih dahulu dan ini kayak bayam terus indigo vera itu juga ada proteinnya ya mas? sangat tinggi dan serat kasarnya pun juga sangat tinggi artinya bisa untuk mengganti konsentra juga kalau konsentranya pas habis ya bisa tetapi ini kan sifatnya hanya suplemen suplemen tambahan yang sifatnya alami ya mas jadi jangan mengharap kalau kita beri hijauan terus nanti apa telurnya langsung banyak atau enggak jadi perlu adanya proses ya mungkin 3 bulan setelah pemakaian hijauan baru terlihat berbeda dengan konsentrat ya ke konsentrat diberikan saat ini 2 minggu kemudian sudah terlihat jelas karena kan pabrikan siap oke bang terima kasih sekali waktunya oke sama-sama selamat menikmati selamat menikmati